Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Salim Basulili Saya mahasiswa di AIN Sultan Amai Guruntalo Jurusan Pendidikan Agama Islam Semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas buku yang berjudul Piki Alternatif Buku ini ditulis oleh Bapak Dr. Sopyan Kau Beliau dosen di AIN Sultan Amai Guruntalo Buku ini terbit pada tahun 2013 Diterbitkan oleh Mitra Pustaka Memiliki halaman 244 halaman Jika Alternatif diartikan sebagai pilihan Di antara dua atau beberapa kemungkinan Maka istilah Piki Alternatif Berarti sebuah pendapat hukum Islam Yang menyediakan kemungkinan banyak pilihan Diakui bahawa Salah satu karakteristik Fiki Adalah keniscayaan perbedaan pendapat Itu berarti pendapat ulama' hukum Islam Tidak tunggal Ada banyak pendapat hukum Dalam satu persoalan Dengan ungkapan lain Fiki Islam menyediakan kemungkinan Banyak pendapat ulama' hukum Kemudian saya akan membahas Isiq dari buku ini Yang pertama itu Pengertian Fiki Fiki didefinisikan oleh ulama' usul Fik' Yaitu Al-ilmu bil-ahkamu syari'iyati Al-amaliyatil matasabu min adillatihah tafsiriyah Fiki adalah hukum-hukum syara' Yang bersifat praktis Yang digali dari dalil-dalil terperinci Kemudian Masalah syari'at Syari'at merupakan ketetapan Allah SWT Yang diterunkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang Untuk disampaikan kepada umatnya Tentang masalah kewajiban Contohnya kewajiban solat Kewajiban puasa dan kewajiban lainnya Buku ini juga membahas tentang masalah-masalah Ikhtilaf Iaitu Perbedaan pendapat Di kalangan ulama' Tentang masalah hukum Fiki Yang menyebabkan munculnya mazhab-mazhab seperti Mazhab Syafi'i Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal Mazhab Hanapi dan Mazhab Maliki Ulama'-ulama' tersebut Memiliki pendapat yang berbeda dalam memahami hukum Fiki Seperti Masalah solat Ulama'-ulama' tersebut Memiliki perbedaan Masalah gerakan solat Jadi di dalam buku ini Kita di Buku ini Maksudnya Memudahkan seorang pembaca Dalam memahami hukum Kenapa? Agar seorang pembaca Tidak semakinah menyalahkan pendapat orang lain Karena dalam hukum Islam Banyak sekali pendapat-pendapat Terhadap Terhadap Dalil-dalil yang di Kaji oleh para ulama' Di dalam Al-Quran juga Banyak dalil-dalil Yang di Kaji oleh para ulama' Tentunya memiliki Beberapa pendapat yang berbeda Kemudian Model-model Fiki Yang pertama itu Fiki Prioritas Fiki Prioritas Merupakan Pemahaman Terhadap Sesuatu Yang dianggap Lebih penting Seperti apa yang dikatakan Oleh Imam Al-Ghazali Man tasawwafa Qabulan ilma Khawatara bin Nafsi Barang siapa yang Barang siapa yang Beratasawuf Tanpa didahulu ilmu Maka ia Telah menghancurkan dirinya Jadi ilmu merupakan Sesuatu yang Diprioritaskan Kenapa Dengan ilmu Orang akan terarah Dalam melakukan sesuatu Seperti contoh Kita melaksanakan Ibadah Ibadah solat Di dalam Al-Quran itu Dijelaskan Diperintahkan Untuk ibadah Tetapi Kita tidak tahu ilmu Tentang tata cara Solat ibadah Maka itu percuma Jadi Orang yang beribadah Harus didahuli Dengan ilmu Agar kenapa Supaya Ia akan terarah Dalam mengamalkan Sesuatu Kemudian yang kedua Buku ini Membahas tentang Piki Peminis Yaitu Hukum Piki Yang membahas tentang Masalah persoalan Keseteraan gender Jadi Membahas tentang Masalah hukum Tidak melihat Dia laki-laki Itu perempuan Ketika dia Memenuhi syarat Dan kriteria Maka dia Disebut dengan Feminis Yang ketiga Membahas tentang Masalah Piki Minoritas Piki Minoritas Memiliki Tiga makna Konotatif Yang pertama Piki yang Membahas tentang Persoalan hukum Yang berkenaan Dengan Kelompok Minoritas Jika minoritas Diartikan Sebagai Kelompok Kecil Yang hidup Di kalangan Masyarakat Maka Diberi Satu Contoh Seperti Agama Lain Yang hidup Di negara Indonesia Yang mana Agama lain Itu merupakan Kelompok Minoritas Kerana Lebih Banyak Umat Islam Dibandingkan Agama lain Kemudian Yang kedua Seperti Makna Pertama Tadi Jika Agama lain Itu merupakan Kaum Minoritas Maka Makna Kedua Ini Umat Islam Yang hidup Di Negara Lain Seperti Eropa Dan Amerika Mereka Merupakan Kaum Atau Kelompok Minoritas Yang Hidup Di Kalangan Orang Yang beragama Lain Atau Non Muslim Kemudian Yang ketiga Makna Ketiga Piki Minoritas Merupakan Hukum Piki Yang Dianud Oleh Sekolah Pekau Minoritas Salah Satu Contoh Hukum Piki Minoritas Yaitu Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim Menyampaikan Salam Kepada Non Muslim Masih Menjadi Menjadi Ikhtilap Di Kalangan Para Ulama Yaitu Menjadi Perbedaan Atau Perdebatan Pendapat Di Kalangan Para Ulama Ada Yang Membolehkan Ada Juga Yang Tidak Membolehkan Ulama Yang Membolehkan Mengambil Dalil Janganlah Kamu Mengucapkan Salam Kepada Orang Yahudi Dan Orang Nasrani Kemudian Ulama Yang Membolehkan Mengambil Dalil Sesungguhnya Allah Menjadikan Penghormatan Menjadikan Salam Sebagai Penghormatan Bagi Umat Kami Dan Keamanan Bagi Ahli Zimah Ahli Zimah Yang Dimaksud Disini Adalah Orang Orang Yang Non Muslim Yang Hidup Di Bawah Pemerintahan Umat Islam Jadi Ulama Yang Membolehkan Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim Berpendapat Bahawa Orang Yang Tidak Boleh Diucapkan Salam Iaitu Orang Yahudi Dari Suku Qaraiza Kemudian Yang Keempat Yaitu Fiki Kontemporer Dimana Fiki Kontemporer Ini Membahas Tentang Masalah Hukum Yang Berkenaan Dengan Persoalan Baru Yang Mana Tidak Terjadi Di era Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sallam Contohnya Masalah Hukum Jual Beli Melalui Telepon Di dalam Buku Ini Banyak Sekali Perbedaan Pendapat Di Kalangan Para Ulama Ada Yang Membolehkan Ada Juga Yang Tidak Membolehkan Di Dalam Buku Ini Membahas Tentang Masalah Hukum Di Kalangan Toko Para Ulama Saya Ambil Seperti Imam Syafi'i Yang Merupakan Toko Ulama Fiki Kemudian Imam Ahmad Bin Hanbal Imam Hanafi Dan Imam Maliki Mereka Semu Merupakan Toko Ulama Ulama Fiki Yang Membahas Tentang Persoalan Hukum Hukum Masyarak Baiklah Itulah Isi Pembahasan Dari Buku Yang Berjudul Fiki Alternatif Salah Satu Kelebihan Yang Ada Pada Hukum Ini Yaitu Mencakup Beberapa Pendapat Para Ulama Dan Dalil Dalil Yang Terperinci Sehingga Mempermudah Seorang Pembaca Dalam Memahami Hukum Fiki Dan Tidak Mudah Menyalahkan Pendapat Orang Lain Karena Dalam Hukum Islam Itu Banyak Sekali Pendapat Pendapat Para Ulama Yang Berbeda Pada Masalah Hukum Fiki Atau Hukum Yang Membahas Tentang Persoalan Persoalan Yang Ada Pada Kehidupan Kita Sehari Hari Apabila Ada Kekurangan Mohon Dimaafkan Karena Saya Hanya Manusia Yang Tidak Lupa Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh